Teman-teman semua, siapa yang suka naik pesawat Lion Air? Nah, ini adalah Mas Kapai, salah satu yang sangat terkenal di Indonesia dan juga tarifnya murah. Nah, teman-teman semua, hari ini bersama Ryan Bion Sky kita akan jalan-jalan santai ya dengan rute baru dari Lion Air yang katanya nih, ini adalah rute terpendek paling singkat yaitu penerbangan hanya 20 menit dari mana Palembang menuju ke Pangkal Pinang teman-teman semua, nah hari ini kita akan berangkat teman-teman semua ya jadi pastikan teman-teman lihat dan tonton dari awal dan akhir bagaimana petualangan kita bersama Lion Air ya dari Bandara Sultan Bandarudin ya ke Gepati Amir teman-teman semua, subscribe, like, and share ya, dukung channel kita menjadi channel gaming aviasi terbaik di Indonesia Let's fly! teman-teman semua, selamat datang di Bandarudara Palembang ya namanya adalah Sultan Mahmud Badarudin II dan bandara ini adalah bandara internasional salah satu bandara yang penting di Indonesia teman-teman semua ya dan Palembang jangan lupa ada di Sumatera ya nah ini adalah airport default yang dimiliki oleh Microsoft Flight Simulator jadi ini didesain dengan sangat-sangat sederhana sekali sebenarnya lebih bagus dari ini tapi it's okay ya untungnya ditambah dengan pemetaan dari Google Map membuat bandara ini kelihatan lebih asli nah coba lihat ya nah ternyata di sebelah kanannya ini ada bangunan tapi tidak dirender dan ini juga masih ada bekas pesawat oke teman-teman semua hari ini kita akan menggunakan pesawat dari maskapai Indonesia yaitu Lion Air nah ini dia Boeing 737 MAX 8 nah teman-teman semua pesawat Boeing 737 MAX 8 kita sedang preparation untuk segera berangkat dengan beberapa ads on yang sungguh-sungguh oke banget juga ada animasi-animasi yang sudah bisa bergerak ini bikin kayak asli banget selamat datang Lion Air ya ini keren banget terus kemudian teman-teman bisa lihat di bagian samping mungkin teman-teman yang sudah ikuti edisi-edisi yang sebelumnya nah untuk catering dan sebagainya ini sudah ada petugasnya nih Bang Ujang nih ya si Bang Ujang lagi memasukin makanan halo Bang banyak banget yang kamu masukin Bang ya terima kasih ya sudah memberikan kita bekal makanan dan kita sedang mengisi bahan bakar oh teman-teman coba lihat udah mirip kayak aslinya kan ya ini sebelumnya gak ada tapi ini wow loh ambilnya dari bawah sini ya oh ya 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 terus kamu masukin kemana ada gak loh kan ternyata tidak ada nah masukinnya kemana kagak jelas ya oke teman-teman semua gimana menarik ya dan kita kalau mau masuk ke garbaratanya ini tentu saja kosong ya teman-teman ya nah hari ini perjalanan kita akan dimulai dari Palembang menuju ke Pangkal Pinang yang katanya ini adalah rute terpendek hanya 20 menit dan harga tiketnya murah teman-teman cuma berapa 400 ribuan oke kita akan langsung mulai saja perjalanan kita apakah benar akan ditempu dalam jarak dan waktu 20 menit kita saksikan sama-sama are you ready kita akan mulai terbang teman-teman semua dan kita akan menuju ke runway nah teman-teman semua ya kita sudah bersiap untuk berangkat menuju ke Pangkal Pinang salah satu tempat yang belum pernah saya datangin ya teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang sudah pernah kesana ya angkat tangannya ya dan mungkin teman-teman bisa bercerita sedikit di bagian kolom komen apa yang menarik di Pangkal Pinang nah teman-teman semua jadi Lion Air ini adalah salah satu maskapai yang paling banyak pemimpinannya di Indonesia ya grup Lion ini mungkin bisa dikatakan mendominasi pesawat-pesawat yang ada di negara kita kalau gak salah sekitar 116 pesawat yang dimiliki hingga saat ini teman-teman dan maskapai Lion Air Group membuka rute domestik baru ini ya dan ini katanya menjadi yang terpendek yang pernah ada di Lion Air terus kemudian disinyalir ya diklaim 20-25 menit ya menuju ke tujuan jadi sebenarnya rutenya ini adalah dari Palembang menuju ke apa namanya Pangkal Pinang terus kemudian menuju ke Tanjung Pandan teman-teman semua yang ada di Bangka Belitung ya kalau rasa Belitung ya dan penerbangan perdana ini baru mulai tanggal berapa 4 September 2022 dan karena perdana ya katanya selama penerbangan maskapai Lion Air ini mengadakan permainan dan games di atas pesawat wow memberikan souvenir kepada penumpang sebagai salah satu bentuk apresiasi menjadi penumpang pertama di rute terpendek ini nah sayang banget ya penerbangan kita hari ini tidak ada giveaway-nya teman-teman ya nanti ya tunggu di 100 ribu perdana oke teman-teman semua jadi sedikit tentang rute penerbangan ini ya ini sebagai upaya untuk mendukung perhelatan presidensi G20 ya aerospace industri wow mantap banget dan disini dikatakan bahwa pembukaan rute ini sejalan upaya mendukung proses pemulihan perekonomian daerah dan nasional teman-teman pasti tahu ya bahwa gara-gara covid maskapai di Indonesia mengalami agak sedikit keterpurukan gak ada yang berangkat teman-teman dan apalagi dengan bahan bakar yang semakin mahal jadi penerbangan ini jadinya tuh mahal tidak bisa dilakukan oleh semua orang oke teman-teman semua seluruh penumpang dapat menikmati hiburan secara gratis dari sebuah aplikasi saya gak sebutkan karena kita tidak endorse dan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan ekstra wow dan ini bisa terkoneksi melalui wireless inflate entertainment wuu dari airfi yang diakses dan semua konser pintar dan tablet wow mantap banget oke ladies and gentlemen boys and girls ya dari ryanbearsky kita akan segera berangkat menuju ke pangkal pinang are you ready mantap keren ya teman-teman ya let's fly sampai jumpa lagi bandar udara internasional sultan mahmud badarudin palembang sampai berjumpa lagi ya wuh keren banget nah kita udah lama banget ya teman-teman gak pernah terbang santai bersama lion air wuh keren ya kita ambil angle yang bagus set teman-teman semua dan let's fly ini paling oke nih teman-teman semua ya kalau lihat pesawat terbang dari depan itu mantap banget set nah kita sudah berada di angkasa dan kita siap untuk terbang menuju ke pangkal pinang mari kita keluarkan untuk VFR nya nah ini dia rute kita teman-teman nah kita belok ke kanan dulu terus kemudian kita jalan terus dan akhirnya kita akan berhenti dan mendarat di tulisan dari kode airport ini ya WIK mantap kita sambil menikmati dulu keindahan alam hijau dari kota Palembang teman-teman siapa yang dari Palembang hayo angkat tangan ya kapan-kapan ya nanti kalau saya ke Palembang saya akan informasikan ya kita akan jumpa kangen bersama Ryan Biansky oh iya teman-teman mau nggak kita nanti akan bikin acara jumpa kangen bersama Ryan Biansky ya kebetulan nanti beberapa saat terakhir ini saya mungkin akan sering berangkat ke beberapa kota ya barusan kemarin saya pulang dari Bengkulu karena ada acara bisnis ya nah kalau teman-teman ingin nanti kita bisa bikin nih ya acara ketemuan ya paling 5-10 orang atau berapa gitu kan untuk foto bareng atau ngobrol bareng bersama Ryan Biansky mau nggak teman-teman kalau mau nanti kita akan bikin polling kalau oke nanti kita akan bikinkan trip jumpa kangen bersama Ryan Biansky oke teman-teman semua ya kita akan lanjutkan penerbangannya kita coba lihat ini keren ya jadi kalau teman-teman bisa lihat kenapa di bawah atau pemandangannya ini mirip dengan aslinya karena kita menggunakan yang namanya pemetaan dari Google Map sekali lagi ya jadi ini Google Map adalah add-on tambahan buat game pesawat ini yang biasanya menggunakan mapping Bing ya jadi Bing ini sebenarnya juga bagus defaultnya cuman sudah tidak update nah ada pengembang pihak ketiga yang menggunakan Google Map ya dikombinasikan dengan Microsoft Flex Simulator ini ini yang membuat gambar grafik dunianya ini menjadi jauh lebih asli daripada yang defaultnya teman-teman wow cuacanya oke ya terus kemudian udaranya juga oke hari ini kita gak bikin petir guntur ya dan kita hari ini menggunakan pesawat dari Boeing 737 Max 8 Boeing 737 ini dulu sering terjadi kecelakaan tapi kalau yang sekarang ini sudah gak lagi teman-teman ya karena kenapa sudah diperbaharui dan sistemnya semakin ditingkatkan wow nah ini mampu ya mantap oke sambil kita lihat kondisi penerbangan kita hari ini seru ya teman-teman ya dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Ryan Biosky akhir-akhir ini agak jarang upload ya biasanya setiap hari sekali atau dua hari sekali kan pasti upload video nah teman-teman mohon maaf ya karena beberapa saat terakhir ini banyak sekali kerjaan yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda sehingga agak sedikit pending teman-teman semua untuk penerbangan kita namun gak usah khawatir tetap Ryan Biosky akan memberikan tayangan-tayangan video penerbangan yang terbaik nomor satu dan kita akan berusaha sebisa mungkin selalu menayangkan setiap minggu minimal 2 sampai 3 video ya kita akan campurkan dari yang penerbangan biasa pesawat baru insiden challenge ya terus kemudian take off dan landing percobaan ya teman-teman dengan maskapai-maskapai yang unik-unik dan keren-keren teman-teman semua seperti hari ini ada rute baru nah kita lihat sudah sampai gimana kah semoga kita bisa terbang dan nanti bisa mendarat dengan selamat ya teman-teman ya oke mari kita lihat pemerintahnya kita sedikit lagi kita akan keluar dari apa namanya pulau Sumatera jadi ini 20 kayaknya terpisah gak ya teman-teman ya nah terpisah ya dan di sebelah kiri kita ada pesawat yang satu ini keren teman-teman nah sambil kita terbang kita tuh bisa lihat ya teman-teman keindahan alam yang ada di bawah kita turun ya teman-teman ya awannya udah mirip kayak aslinya nih coba lihat nih sore hari ya uh ada suara burung-burungnya mantap tenan ada keluar game baru X-Plane 12 tapi gambarnya gak oke teman-teman grafiknya tuh aduh aduh kayak game bahayullah ya jadi kita akan tetap setia dengan Microsoft Flight Simulator 2020 ya yang sebenarnya ini game akan bertahan hingga 8-10 tahun ke depan kenapa? karena ini game bener-bener dibikin bisa bertahan itu minimal 5-8 tahun jadi Microsoft Flight ini bener-bener membuat tuh coba lihat game ini sempurna banget wow keren-keren-keren oke where are you my pesawat ini dia nah Lion Air pesawat idaman banyak orang Indonesia mereka suka pakai pesawat ini kenapa? karena murah dan terjangkau dan Lion Air ini sekarang sedang meningkatkan ya performa dari pesawatnya kalau gak salah Super Jet juga salah satu bagian dari Lion Group teman-teman ya Super Air Jet tepatnya nanti kapan-kapan kita akan mainkan Super Air Jet juga untuk penerbangan santainya kita oke teman-teman semua selamat menikmati ya perjalanan santai kita jadi saya akan memberikan tampilan dan view dari cockpit ya teman-teman ya supaya teman-teman bisa bener-bener ngerasakan penerbangan kayak asli itu seperti apa sebentar saya cek sekali lagi ini kita sudah sampai mana nih kayaknya sedikit lagi mau sampai deh ya teman-teman ya nah ini set mantap saya akan berikan tampilan gimana dari luar atau dari cockpit nih teman-teman semua kayaknya dari cockpit aja ya nah coba kita naikkan dikit ini oke lah ya gak terlalu ke bawah kan selamat menikmati ya teman-teman semua perjalanan dari Palembang menuju Pangkal Pinang kayak aslinya wow coba lihat ini instrumen-instrumennya dan sayang sekali kita tidak ditemanin oleh co-pilot kita dulu kita sering ada partnernya sekarang untuk supaya framenya tidak terlalu terkuras ya kita berangkat sendiri teman-teman oke selamat menikmati perjalanan kita selamat menikmati 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 Jadi ada rivalnya teman-teman semua Terus kemudian armadanya sudah 116 lebih ya Dan juga punya anak perusahaan yaitu Wings R dan juga Batik R Terus kemudian juga ada Malindo R dan juga Thai Lion R Geri banget Dan gak heran ya kalau Lion R ini menjadi salah satu maskapai yang bertarif murah Yang paling banyak disukai digandungin oleh rakyat Indonesia ya Jadi kalau pengen yang ekonomi kelas yang murmer naiknya Lion Kalau yang agak high class-high class dikit Batik, Sipiling dan sebagainya ya Kalau lebih atas lagi gak rudah teman-teman semua Oke kalau itu yang kelasnya untuk Indonesia Oke coba kita lihat kita sudah mau sampai belum ya Karena ternyata memang kurang lebih sekitar 20 menit nih teman-teman ya Kita udah mau sampai nih tinggal nanti belok ke kiri Terus kemudian kita tinggal mendarat nih Dan semoga pendaratan kita berjalan dengan mulus dan baik teman-teman semua ya Saya rasa teman-teman gak mau lihat ini kali ya Teman-teman mau lihat dalemannya gak pesawatnya Oke lah sambil dia jalan kita lihat dulu deh ya Dari atas udara ya Jadi Boeing 737 Max ya Ini dia Yang membedakan gak tau supaya teman-teman tahu 737 ini adalah sayapnya paling ujung Ini ada catipnya ya Kayak gini Terus kemudian Ada mesinnya ini Di sini ada dua Oke Ada tulisan Boeing 737 Max 8 Kalau kita masuk ke dalamnya Kosong mas bro Kenapa kosong? Karena memang pesawat ini tidak diciptakan interiornya Nah ini dia dalamnya ya Terus kemudian kalau naik ke depan Masuk lagi Nah teman-teman bisa lihat ya Di sini ada dua kursi tambahan Oh satu doang ternyata teman-teman Satunya ini kosong nih Ya untuk naruh barang kali ya Nah ini dia Terus kemudian ini untuk pilot dan pilotnya Wow Iya kita goyang-goyang Karena kita sudah mau belok ke kiri Untuk pendaratannya kita Semoga bisa mendarat dengan baik Yes Oke Wah Too low nih Gimana ya Kita harus naikin dulu sedikit Wait ya teman-teman Kita aturkan dulu Oke 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 kita akan naikin dulu Teman-teman semua ya Nah Dan Kayaknya kita perlu Gear down Kita keluarkan dulu landing gear ya Yes Tuh kan Kita sudah siap nih Untuk Mendarat Uh Mantap Oke Sip Kita tutup Undul VFR-nya Apakah kita akan bisa Mendarat dengan sempurna Ladies and gentlemen Yes Jadi pendaratannya harus melewati Bukit ini ya Teman-teman ya Nah Nah itu dia di depan Sudah kelihatan Yes Semoga kita bisa Mendarat dengan sempurna Nah Kelihatan gak teman-teman Ada puppy light-nya Itu yang di depan Oke Sat-sat yang paling menegangkan Oh 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 Sepertinya Kita Akan Go Round Teman-teman Kenapa Karena Belum lurus Dengan lintasannya Waduh Gimana ini Wah Kita Over Speed Ternyata Waduh Padahal kita mau Mendarat disini Tapi it's okay Teman-teman ya Kita akan Go round lagi Untuk pendaratan kita Oh my goodness Wah Apa boleh buat Ya Mungkin karena penerbangannya Dirasa terlalu singkat Jadi dibikin agak lama Muter Sekali lagi Oke Baiklah Gak apa Gak apa ya Teman-teman ya Nah Tapi ini Adalah Pangkal pinak Rami juga ya Padat banget loh ini Wow Luar biasa Oke Teman-teman semua Coba kita lihat Oke Kita akan Ambul jalur Memutar Nanti Sip Oke Teman-teman semua Semoga Kali ini Kita bisa Mendarat dengan Sempurna Kalau tadi Terlalu cepat Kita sudah Setkan Supaya Melurus Dan bisa Mendarat dengan Sempurna 1000 Oke Keren ya Teman-teman ya Penerbangan sore hari ini Begitu indah Begitu luar biasa Begitu baik cuacanya Ya Dan Lama banget kita udah gak terbang Sampai seperti ini ya Semoga Di kesempatan berikutnya Kita bisa Terbang Santai lagi ya Terlalu banyak Negara Kota Pulau Yang kita bisa Kunjungin Oke We are ready To Landing Nah Mantap Oke 500 Pasti tampilan Seperti ini ya Biar keliatan nih Landingnya oke Apa enggak nih 300 200 Dan Sampailah kita Sudah di Departy Amer Teman-teman Coba lihat Mantap Gak ini Landingnya kita Sip Pop Mak Nyus Namanya juga Ryan Bjorn Sky Pilotnya Jangan sampai Over the runway Ya Ya Oke Teman-teman semua Selamat datang Di Bandar udara Depati Amir Ya Nah Jadi kita akan langsung Masuk ke Runway Nah teman-teman semua Selamat datang Di Depati Amir Pulau Bangka Ya Dan kita sampai sudah Di Pangkal Pinang Gimana teman-teman semua Perjalanan kita hari ini Mantap gak ya Kita ini Sampai persis ya Seperti Yang sudah Dicentakan di awal 20 menit Rute terbaik Dan kita Sudah terbang Dengan layar Penerbangan Perdana Semoga kita Nanti di kemudian hari Bisa meneruskan Penerbangan Menarik Berikutnya Oke Itu saja Dari saya Teman-teman semua Kita mendarat Dengan selamat Tanpa kekurangan Suatu apapun Jangan lupa Subscribe Like and Share Dukung Ryan Beyond Sky Menjadi channel Aviasi Simulasi Gaming Terbaik Di Indonesia Dan juga Dunia Oke See you On the next video I love you Dadah Yes Mantap Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!